Cersil kisah 3 negara jilid 1. Perlook. Dunia di bawah langit setelah suatu masa yang terpecah-pecah akan kembali bersatu dan setelah masa persatuan akan kembali terpisah ini adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari ketika pemerintahan dinasti Zhou melemah, maka muncullah 7 negara yang saling bersaing untuk memperebutkan seluruh wilayah China. Perebutan akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Qin, tetapi setelah takdir Qin dipenuhi muncul dua kerajaan yaitu Hong dan Zhou yang memperebutkan kekuasaan dan akhirnya Hong yang menang. Kebangkitan Hong dimulai ketika Liu Bang memimpin pasukan untuk menyatukan seluruh China di bawah panji-panjinya warisan kekuasaan ini diturunkan turun-temurun di bawah dinasti Hong untuk 200 THN lamanya sampai pemberontakan yang dilakukan Wang Mang menimbulkan kekacauan Liu Xui sebagai keturunan ke-21 Kaisar Hong Gaozu, Liu Bang, akhirnya berhasil mengambil alih kembali kekuasaan dan akhirnya dinasti Hong kembali berkuasa selama 200 THN sampai masa kekuasaan Kaisar Xi'an yang pada masa pemerintahannya akhirnya dinasti Hong terpecah menjadi suatu masa yang dikenal sejarah sebagai masa tiga kerajaan. Tetapi kehancuran dinasti Hong dimulai dari masa Kaisar Wong dan Kaisar Ling yang duduk di tahta naga pada sekitar abad kedua Kaisar Wong tidak mempedulikan orang yang mampu dan lebih mempercayai Kasim-Kasim Istana. Pada saat wafatnya Kaisar Wong menyerahkan kekuasaan pada Kaisar Ling dengan menunjuk walinya D.O.Wu dan Chen Fan. D.O.Wu dan Chen Fan adalah pejabat jujur yang berusaha untuk menghancurkan kekuasaan para Kasim-Kasim Istana yang telah merusak negara tetapi kepala Kasim Chao Jie. Note, perhatikan Chao-nya, tidak mudah untuk disinkirkan akhirnya D.O.Wu dan Chen Fan dihukum mati dengan tuduhan memerontak pada Kaisar. Hal ini membuat para Kasim lebih ditakuti dan makin berkuasa. Pada tahun ke-2 bulan ke-4 dan hari ke-15 masa pemerintahan Kaisar Ling, THN 168M ketika Kaisar sedang melewati ruang kebijaksanaan, tempat Kaisar memutuskan sesuatu. Ketika Kaisar sedang menuju singa sananya, tiba-tiba ada angin kencang menerpanya dan dari atap istana tiba-tiba jatuh seekor ular hitam yang jatuh tepat di atas singa sananya. Kaisar lalu terkejut dan terjatuh tidak sadarkan diri sambil memuntahkan darah. Para pembantunya langsung mengangkatnya ke dalam kamar dan ajaibnya ketika para prajurit ingin mencari ular tersebut. Ular tersebut telah hilang. Hari-hari berikutnya banyak kejadian-kejadian aneh, seperti angin topan yang tiba-tiba muncul, petir di langit yang tidak henti-hentinya hingga tengah malam, hujan besar yang belum waktunya, setidaknya dua tahun kemudian sebuah gempa besar melanda ibu kota Luoyang, sedangkan di pesisir pantai ombak besar menyapu bersih pemukiman nelayan pertanda buruk lainnya tercatat 10 tahun kemudian di mana ayam jantan berubah jadi. Betina pada bulan ke-6 THN itu kabut gelap tiba-tiba saja menutupi ruang kebijaksanaan Kaisar dan pada bulan berikutnya jauh dari ibu kota tiba-tiba gunung Yuan Longsor sehingga menyebabkan daerah di kaki gunung tersebut musnah. Disebabkan karena banyaknya pertanda buruk maka Kaisar Ling akhirnya mengeluarkan titah Kaisar dan memanggil semua penasehatnya untuk dimintakan pendapatnya. Penasehat Kerajaan Cai Yong mengeluarkan pendapat bahwa pertanda ini disebabkan oleh kekuasaan yang dipergunakan dengan salah oleh para Kasim-Kasim Istana yang jahat. Kaisar memikirkan pendapat ini dengan menghela nafas dalam-dalam, kepala Kasim Chao J yang mendengar hal ini kemudian meminta agar Cai Yong dibebas tugaskan dan dipulangkan ke kampung halamannya karena Kaisar telah sangat sedih maka dia membiarkan Kasim itu bertindak semaunya dan akhirnya Cai Yong dicopot dari jabatannya dan meninggalkan istana. Dengan tidak adanya orang-orang yang berani lagi mengutarakan pendapat pada Kaisar maka kekuasaan Kasim itu di dalam pemerintahan makin tidak terbendung lagi Di antara Kasim-Kasim tersebut ada 10 yang terkuat pengaruhnya, yaitu Zhang Rang, Zhao Zong, Chang Kuang, Duan Gui, Feng Xu, Guo Seng, Haolan, Jian Suo, Cao Jie, Nxia Yun. Di antara mereka Zhang Rang adalah yang paling berpengaruh di hadapan Kaisar. Kaisar mengangkatnya sebagai penasehat dan bahkan memanggilnya ayah angkat jadi pemerintahan setiap hari makin bobrok saja dan tidak pernah bertambah baik rakyat hidup dalam penderitaan yang sangat perampokan, penjarahan dan pemberontakan muncul di mana-mana. Pada saat itu di sebuah wilayah bernama Julu hiduplah sebuah keluarga dengan marga Zhang. Mereka memiliki anak bernama Zhang Yue, Zhang Ba dan Zhang Lian yang tertua adalah Zhang Yue yang merupakan lulusan sekolah daerah, saat itu bisa lulus sekolah tuh dah hebat, yang mengabdikan dirinya pada pembuatan obat-obatan pada suatu hari ketika sedang mencari tumbuhan obat. Zhang Yue bertemu dengan seorang pertapa tua yang mengajak Zhang Yue untuk mengikutinya ke gua pertapaannya dan membernya tiga jilid buku langit. Buku langit ini kata pertapa itu merupakan inti dari segala kedamaian dengan bantuan tiga buku ini maka kamu akan dapat menyelamatkan umat manusia dan mengubah dunia tapi kamu harus memiliki keyakinan yang kuat atau pasti kamu akan mengalami penderitaan yang sangat. Dengan memberi hormat sampai ke tanah maka Zhang Yue berterima kasih dan menanyakan nama dari pertapa itu. Aku adalah pertapa dari dataran selatan, setelah selesai mengucapkan kata-kata itu maka hilanglah pertapa itu. Zhang Yue yang malam mempelajari buku itu dengan sangat serius dan tak lama kemudian dia sudah dapat memanggil hujan dan memerintahkan angin. Pada THN ke-18 masa pemerintahan Kaisar Ling terjadi wabah yang menyerang seluruh daerah kerajaan Zhang Yue membagikan obat-obat gratis kepada rakyat dan obat itu sangat manjur dalam melawan wabah ini dan dalam waktu yang singkat banyak orang ik mengenal Zhang Yue sebagai yang bijaksana dan terberkati Zhang Yue akhirnya mulai merekrut murid yang diajarinya ilmunya itu dan semakin bertambah banyaklah pengikutnya. Dengan semakin banyak pengikutnya maka Zhang Yue mengorganisasikan mereka ke dalam 36 cabang. Setiap cabang dipimpin oleh seorang dengan titel jenderal. Mereka selalu berbicara mengenai merubah langit biru menjadi langit emas. Mereka yakin bahwa perputaran nasib akan segera terjadi dan mereka adalah bagian untuk merubah keadaan tersebut dan mereka berhasil mempengaruhi rakyat untuk menuntut perubahan tersebut. Setelah semakin banyak pengikutnya Zhang Yue akhirnya merasa sudah saatnya untuk menggulingkan pemerintahan yang korup dan menyungsarakan rakyat ini tetapi sekarang ia menginginkan kerajaan ini untuk dirinya sendiri salah satu bawahannya mengirimkan upeti kepada para kasim yang berkuasa di istana untuk mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka tidak akan menghalang-halangi Zhang Yue dan pasukannya bersiap sesuai dengan moto mereka yaitu untuk menghapus langit biru dan membuat langit emas maka mereka mengenakan panji-panji berwarana kuning cerah. Zhang Yue mengirimkan pesan ke istana untuk memberitahu para kasim bahwa rencananya telah siap tetapi ternyata Tan Zou bawahan yang disuruhnya berhianat dan memberitahukan ini pada Kaisar Ling Kaisar yang ketakutan segera memanggil Panglima Besarnya Hijin untuk membahas masalah ini. Karena rencananya telah terbongkar maka Zhang Yue dan dua adiknya harus mempercepat rencana mereka mereka memberi gelar pada diri mereka sendiri, Zhang Yue penguasa langit, Zhang Ba penguasa bumi, Zhang Liang penguasa manusia dan mereka memprokalmirkan. Keberuntugan dinasti Han telah habis, yang bijaksana dan mampu telah muncul. Dengarlah kehendak langit, oh semua pengikutku, berjalanlah di jalan yang benar dan dengan bersama kita raih kedamaian. Semua pasukan Zhang Yue dan seluruh simpatisannya telah memiliki semangat yang membara karena mereka telah lama merasa tertindas dan menderita. Ketika mereka semuanya mengangkat panji-panji kuning dan memakai tutup kepala berwarna kuning kekuatan utama mereka mencapai 500 ribu orang, kekuatan ini membuat gentar pasukan pemerintah yang segera melarikan diri. Panglima Besar Hijin mendengar kabar ini segera memerintahkan untuk melakukan persiapan perang. Tidtah Kaisar pun dikeluarkan untuk merekrut pasukan melawan pemberontakan ini yang disebut pemberontaan jubah kuning. Sementara ini para panglima lainnya sedang bergerak ke segala penjuru Cina untuk melawan pemberontakan ini. Mereka adalah Lu Zhe, Huang Fusong, dan Zhe Ujun. Sementara itu Zhang Yue mengarahkan pasukannya menuju Provinsi Shouzhou. Sebenarnya Yu Zhou artinya wilayah-yu wilayah ini terletak di daerah timur laut. Penguasa wilayah ini adalah Liu Yan yang masih merupakan keluarga Kaisar Setelah mengetahui kedatangan pasukan pemberontak ini maka Liu Yang langsung memerintahkan General Zhou Jing untuk mengumpulkan tentara maklumat segera dikeluarkan untuk menerekrut tentara. Liu Yang menyetujui rencana perekrutan ini dan segera memerintahkan para staffnya untuk segera menyebarkan pengumuman ini. Maklum zaman dulu gak ada TV atau radio salah satu pengumuman ini dipasang di kota Zhou, di mana hiduplah seorang yang memiliki semangat tinggi yang di dalam dirinya dipenuhi gelora membara untuk membawa kedamainan, orang yang akhirnya mengubah sejarah Cina. Tiga pendekar bersumpah menjadi saudara di bawah pohon persik. Di kota Zhou hiduplah seorang yang sangat bersemangat, dia bukanlah seorang pelajar kutu buku tetapi wawasannya sangat luas dan pikirannya terbuka untuk banyak hal. Bicaranya tidak banyak dan pembawaannya sangat tenang. Tubuhnya tinggi tegap, matanya besar dan kupingnya lebar, tangannya kuat dan bahunya lebar serta memiliki bibir berwarna kemerahan dan muka yang tidak pucat, matanya bersinar penuh dengan semangat yang ada di dalam dirinya. Dia adalah keturunan dari Pangeran Seng dari Zhongsan yang ayahnya adalah Kaisar Jing, memerintah dari THN 157 sebelum Masehi 141 sebelum Masehi, Kaisar keempat dinasti Hon. Dia bernama Liu Beis. Lama sebelumnya salah satu kakeknya pernah menjadi gubernur di daerah itu, tetapi kehilangan jabatannya akibat kesalah yang dilakukannya pada suatu upacara kerajaan. Ayahnya adalah Liu Hong, seorang pelajar dan pejabat yang jujur tetapi seperti semua layaknya pejabat yang jujur waktu itu maka dia mati muda dan meninggalkan keluarganya hidup dalam kemiskinan dan Liu Beis terkenal karena dia sangat hormat kepada ibunya. Pada saat itu keluarga Liu Beis sangat miskin dan Liu Beis mendapatkan uang dari hasil menjual sendal dan tikar jerami. Rumahnya berada di sebuah desa tidak jauh dari kota Zou. Di dekat rumahnya tumbuh sebuah pohon mulberry, yang biasa dijadikan tempat beternak ulat sutera, yang kalau dilihat dari jauh tampak seperti kanopi yang menaungi kereta kuda kerajaan. Tidak ada yang istimewa dengan rumah itu sendiri, tetapi pernah suatu ketika lewat seorang peramal yang mengatakan bahwa suatu hari seorang yang hebat akan muncul dari rumah tersebut. Ketika kecil Liu Beis sering sekali bermain dengan teman-teman sebayanya di pohon itu. Dan dia suka memanjat pohon itu seraya berteriak aku Liu Beis adalah putra langit dan ini adalah kereta kudaku. Pamannya Liu Yuanqi melihat bahwa Liu Beis tidaklah seperti anak dua eks umumnya dan merasa bahwa kehadirannya di keluarga Liu ini adalah sebuah pertanda. Ketika Liu Beis berumur 15 tehain, ibunya mengirimnya bersekolah, belajar lebih tepat maksudnya karena pada saat itu orang yang bisa bersekolah adalah yang kaya atau pintar sekali. Untuk beberapa saat Liu Beis melayani Zheng Xuan dan Lu Zhai dan dia menjadi teman dekat dari Gongsun Zhan. Liu Beis berumur 28 tahun ketika pemberontakan jubah kuning terjadi. Ketika dia melihat pengumuman mengenai perekrutan pasukan karena ada pemberontakan dia menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar orang berkata Tuan, mengapa Anda menarik nafas jikalau Anda tidak membantuk negara dengan menjadi tentara? Berbalik tiba-tiba, Liu Beis melihat orang dengan badang yang tinggi besar, dengan kepala yang bundar seperti kepala macan tutul, metu yang besar, dagu yang lebar dan suara seperti auman singa. Seketika itu Liu Beis sadar bahwa dia tidak berbicara dengan orang biasa-biasa saja dan dia menanyakan siapa namanya. Zheng Fei adalah namaku, balas orang itu, aku hidup di dekat sini dan mempunyai pertanian, dan aku juga menjual rak dan daging. Aku juga suka berteman dengan orang-orang dan helaan nafasmu membuat aku tertarik untuk berbicara padamu. Liu Beis membalas aku masih keturunan kekaisaran, namaku adalah Liu Beis dan harapanku adalah bisa memadamkan pemberontakan jubah kuning tersebut tetapi aku tidak dapat melakukan apa-apa. Zheng Fei menjawab aku juga bermaksud sama, bagaimana kalau kau dan aku bersama membangun pasukan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Ini adalah kabar gembira buat Liu Beis dan mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah penginapan untuk berbincang-bincang. Ketika mereka sedang minum-minum, tiba-tiba muncul di hadapan mereka seorang berbadan besar, tinggi dan mendorong gerobak besar. Tiba-tiba masuk ke dalam penginapan tersebut dan memanggil pelayan Seraya berkata pelayan bawakan aku arak, dan cepatlah aku akan pergi ke balai kota untuk mendaftarkan diri menjadi tentara. Liu Beis memperhatikan si pendatang itu, dan memperhatikan bahwa badannya sangat besar dan berjanggut panjang dan berwajah merah seperti apel. Bermata seperti phoenix, dan beralis seperti segulung sutra. Keseluruhan penampilannya memberikan aura bahwa dia adalah orang yang kuat dan memiliki kebanggaan diri yang tinggi. Lalu Liu Beis mendekatinya dan menanyakan namanya. Saya adalah Guan Yeu, balas orang itu, saya berasal dari seberang sungai, tapi telah lima tahun saya menjadi buron karena saya membunuh seorang penjahat yang kaya dan berkuasa tapi menyengsarakan rakyat, saya kesini untuk masuk dalam ketentaraan. Dan Liu Beis pun akhirnya menceritakan tujuannya juga dan bersama dengan Zhang Fei mereka menuju pertanian Zhang Fei untuk membicarakan rencana besar mereka. Kata Zhang Fei pohon persik di belakang rumahku sedang bermekaran dan bunganya indah sekali, besok kita akan mempersembahkan kurban untuk bersumpah sebagai saudara di hadapan langit dan bumi dan memohong pertolongan langit agar kita berhasil dalam tugas kita untuk menumpas pemberontak dan Mendamaikan negara. Liu Beis dan Guan Yeu setuju dengan rencana tersebut. Bertiga mereka keesokan harinya mempersiapkan upacara, seekor lembu jantan, seekor kuda putih dan tiga cangkir arak dipersembahkan dalam upacara tersebut. Mereka lalu bersujud kepada langit dan bumi seraya bersumpah. Kami bertiga, Liu Beis, Guan Yeu dan Zhang Fei, walaupun berbeda keluarga tapi memiliki satu hati dan bersumpah untuk saling mengangkat saudara dan membantu sesama sampai akhir. Kami bersumpah untuk saling membantu sesama di masa susah dan menikmati kesenangan bersama di masa-masa yang bahagia. Kami bersumpah untuk melayani negara dan rakyat. Kami tidak dilahirkan di saat yang sama, tetapi kami bersedia mati di saat yang sama. Semoga langit, yang maha kuasa, bumi dan semua hal yang menghasilkan mendengar sumpah kami. Jika kami melupakan sumpah ini dan kebaikan serta kebenaran maka biarlah langit dan bumi menyiksa kami. Mereka semua bangkit berdiri dan Guan Yeu serta Zhang Fei membungkuk hormat pada Liu Beis, Liu Beis sebagai kakak tertua, Guan Yeu nomor dua, dan Zhang Fei nomor tiga. Mereka menyembelih lembu tersebut dan mengadakan pesta syukuran bersama dengan penduduk desa, 300 orang datang dan bergabung dengan mereka dan bersedia bersama-sama dengan mereka untuk memperjuangkan negara demi terciptanya kedamaian kembali. Perjalanan ketiganya baru akan dimulai, langit mempertemukan mereka dan mempersatukan mereka dalam ikatan persaudaraan, ikatan yang akan selalu dikenang sepanjang jaman, di mana tidak ada satu apapun dapat memisahkan mereka, tidak juga kematian. Persaudaraan sepanjang jaman demi menciptakan kedamaian di Singasana Naga. Bersama menghancurkan pemerontak. Setelah bersumpah menjadi saudara dan berhasil merekrut pasukan pertamnya pada keseokan harinya, tiga saudara itu mulai mempersiapkan diri mereka semua untuk maju ke medan perang melawan para pemerontak. Setelah senjata dikumpulkan dan dibagi-bagikan mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kuda seokor pun. Tetapi mereka digembirkan oleh kabar bahwa ada seorang pedangang kuda yang baru memasuki kota. Langit membantu kita, kata Liu Beis. Tiga saudara tersebut menyambut Seng pedangang kuda tadi. Mereka adalah Zeng Siping dan Susuang dari Zongsan. Mereka pergi ke daerah utara setiap tahunnya untuk membeli kuda. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan pulang karena adanya pemberontakan di mana-mana. Tiga saudara itu mengundang mereka pergi ke tanah pertanian Seng Fei dan menjamu mereka dengan arak. Liu Beis lalu menceritakan rencana mereka untuk berjuang mengembalikan kedamaian bagi rakyat. Kedua pedagang itu sangat bersimpati dan akhirnya memberikan 50 kuda, 500 on emas dan pelak, 1.500 pon besi baja untuk dibuat senjata. Tiga saudara itu sangat berterima kasih dan kemudian saudagar kaya itu meninggalkan mereka. Kemudian Liu Beis mencari seorang pandai besi untuk membuat senjata. Liu Beis membuat pedang kembar yang disebut Suang Jian. Guang Yeu membuat sebuah tombak besar dengan ujung yang lengkung dan berukiran agak hijau. Di sisinya dengan berat 100 pon yang disebut King Long Yan Yeu Etao dan Zheng Fei membuat sebuah tombak dengan ujung seperti lekukan ular dan panjang 10 kaki disebut Xi Mao. Dan mereka pun juga dilengkapi dengan baju besi dan helm. Ketika senjata sudah siap, pasukan yang kini berjumlah 500 orang tentara bergerak menuju tempat Komandan Zhou Jing yang membawa mereka kepada Gubernur Liu Yan. Ketika prosesi upacara selesai, Liu Beis memperkenal diri pada Liu Yan dan Liu Yan memperlakukan Liu Beis dengan hormat karena didasarkan pada silsilah Liu Beis. Tidak lama sebelumnya diberitkan bahwa pasukan pemberontak jubah kuning di bawah pimpinan Chang Yuan Zi telah menyerang daerah sekitarnya dengan pasukan berkekuatan 15 ribu orang. Liu Yan dan Zhou Jing memerintahkan Liu Beis dan saudaranya untuk menghadapi pasukan pemberontak. Liu Beis dengan senang hati menerima perintah itu dan langsung mempersiapkan pasukannya untuk pergi menuju Bukit Daxing. Di sana mereka bertemu dengan pasukan pemberontak jubah kuning. Liu Beis langsung menerjang maju, diikuti dengan Guan Yeu di kirinya dan Zheng Fei di kanannya. Sambil melaju mendekati pasukan musul Liu Beis berteriak Hai, pemberontak, mengapa kau tidak turun dari kodamu dan menyerahlah. Pimpinan pasukan pemberontak Chang Yuan Zi mendengar rejekan Liu Beis langsung mengirimkan salah satu jenderalnya Deng Mao untuk bertarung. Ketika Deng Mao maju mendekati Liu Beis, Zheng Fei langsung memacu kudanya berada di depan Liu Beis, hanya dengan sekali hunusan tombak Zheng Fei langsung merobohkan Deng Mao. Chang Yuan Zi yang melihat hal ini langsung mengambil senjatanya dan memacu kudanya mendekati Zheng Fei. Kali ini Guan Yeu yang menghadang, Guan Yeu langsung menebaskan goloknya dan seketika itu juga tubuh Chang Yuan Zi terbelah menjadi dua. Karena pemimpinnya sudah tewas maka pasukan pemberontak langsung lari kocar kacir dan meninggalkan persenjataan mereka. Tentara pemerintah langsung mengejar mereka, banyak yang berhasil ditangkap dan akhirnya perang hari itu dimenangkan oleh pasukan kerajaan. Ketika mereka semua kembali, Liu Yan langsung menyambut mereka dan membagikan hadiah. Tapi keesokan harinya datang surat dari Gubernur Gong Jing dari wilayah Jingzhou yang menginformasikan kota mereka sedang diketung oleh tentara pemberontak dan kota sudah hampir jatuh. Mereka membutuhkan bantuan segera. Liu Beis begitu mendengar kabar ini langsung memutuskan untuk berangkat membantu. Liu Beis langsung berangkat keesokan paginya dengan tentaranya dan dibantu dengan 5.000 tentara kerajaan di bawah pimpinan Jenderal Zhou Jing. Tentara pemberontak begitu melihat ada bantuan yang datang langsung membagi pasukannya, 1-2 menghadapi pasukan Liu Beis dan Zhou Jing. Pasukan Liu Beis tidak dapat menembus pertahanan pasukan pemberontak akhirnya memutuskan mundur sejauh 10 km. Liu Beis lalu berkata kita sedikit dan mereka terlalu banyak, mereka hanya dapat kita kalahkan dengan strategi yang jitu. Akhirnya direncanakanlah serangan mendadak, di jalan menuju kota Liu Beis memerintahkan Guan Yeu untuk bersembunyi di sebelah kanan dan Zheng Fei di sebelah kiri, sedangkan Liu Beis memimpin pasukan utama. Ketika persiapan telah selesai, lalu Liu Beis maju mendekati pasukan pemberontak, dan ketika pasukan pemberontak juga bergerak maju tiba-tiba Liu Beis membunyikan gong tanda mundur. Pasukan pemberontak yang mengira pasukan Liu Beis takut lalu langsung mengejar pasukan Liu Beis hingga masuk ke dalam jalan setapak. Gong lalu dibunyikan tanda pasukan Guan Yeu dan Zheng Fei menyerang sekarang. Lalu pasukan pemberontak terjebak dari tiga sisi dan mereka mengalami korban jiwa yang banyak. Mendengar kabar bahwa teman dua eks mereka diserang secara tiba-tiba, pasukan pemberontak yang lain datang membantu dan mengakibatkan pengepungan terhadap kota jadi melemah. Melihat hal ini Gubernur Gong Jing langsung memimpin pasukan yang tersisa berjumlah 3.000 orang langsung menyerbu keluar benteng. Tentara pemberontak yang kebingungan akhirnya dapat dihancurkan dan mereka banyak yang terbunuh. Setelah perayaan kemenangan komandan Zhou Jing memohon diri untuk kembali ke YI ZHOU. Tapi Liu Beis berkata kami dengar komandan Liu ZHI sedang berjuang melawan serang pemberontak yang dipimpin Zheng Yeu Edi Guangzong. Liu ZHI adalah guruku dan aku ingin membantunya. Akhirnya Zhou Jing dan Liu Beis berpisah, dan tiga bersaudara itu akhirnya pergi ke Guangzong dengan tentara mereka. Mereka akhirnya berhasil sampai ke perkemahan tentara Liu ZHI dan mereka diterima di sana dengan baik. Pada saat itu bala tentara Zheng Yeu E berjumlah 150.000 orang sedangkan tentara Liu ZHI berjumlah 15.000 orang. Setiap hari terjadi pertempuran kecil tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan satu sama lain. Liu ZHI berkata pada Liu Beis, aku dapat mengepung pemberontak itu di sini, tetapi Zheng Ba dan Zheng Lian menekan Huang Fusong dan ZHOU Jun Diei Chuan. Aku akan memberimu seribu tentara untuk melihat keadaan mereka dan setelah itu baru kita pikirkan rencana penyerangan kita. Akhirnya Liu Beis berangkat secepatnya menuju Yei Chuan, pada saat ini tentara kerajaan berhasil memukul mundur pemberontak hingga ke Changse dan mereka berkemah di lapangan rumput. Melihat hal ini Huang Fusong berkata kepada ZHOU Jun tentara pemberontak berkemah di rumputan, kita dapat menyerang mereka dengan api. Akhirnya tentara kerajaan diperintahkan untuk mengambil rumput kering, dan rumput-rumput itu dikumpulkan lalu disirami minyak. Rumput-rumput itu diletakkan di sekeliling daerah perkemahan tentara pemberontak. Ketika malam tiba, angin tiba-tiba berhembus menuju arah kamp pemberontak. Ketika melihat hal ini, maka Huang Fusong dan ZHOU Jun langsung memerintahkan penyerangan, seketika itu api berkobar menutupi perkemahan tentara pemberontak. Tentara pemberontak kebingungan dan kebanyakan mati mengenaskan karena terbakar. Tidak ada waktu lagi untuk memakai baju zirah dan menaiki kuda, mereka semua berserahkan ke segala arah. Pertempuran berlangsung hingga Fajar meningsing, Zhang Ba dan Zhang Lian beserta sekelompok kecil pemberontak berhasil melarikan diri. Tetapi tiba-tiba di hadapan mereka muncul sekelompok tentara dengan bendera berwarna merah. Pemimpin mereka berukuran tubuh sedang, dengan metu yang kecil dan janggut yang panjang. Dia adalah Cao Cao dari BS Juo, dia berpangkat jenderal pasukan berkuda kerajaan. Ayahnya adalah Cao Song, tapi bukanlah benar-benar keturunan keluarga Cao Cao Song terlahir DGN Marga Xiaohau, tetapi dia telah diangkat anak oleh Kasim Cao Teng dan merubah marganya. Sebagai seorang pemuda Cao Cao menggemari berburu, musik dan tarian. Dia sangat berbakat dan penuh dengan akal. Seorang pamannya sering melihat Cao Cao ini sangat labil, terkadang marah kepadanya dan melaporkan perilaku buruknya kepada orang tua Cao Cao. Ayahnya lalu memarahi Cao Cao. Tetapi Cao Cao membalasnya, suatu hari ketika Cao Cao melihat pamannya datang, maka dia tiba-tiba pura terjatuh dan kesakitan. Sang paman lalu lari dan mengatakan pada ayahnya yang akhirnya datang melihat, tetapi ketika ayahnya datang Cao Cao baik-baik saja. Tetapi pamanmu berkata bahwa kau terluka, apakah kamu baik-baik saja, kata ayahnya. Aku tidak pernah mengalami luka apapun, kata Cao Cao, tetapi aku telah kehilangan kepercayaan pamanku dan dia hanya menipumu. Setelah itu apapun yang pamannya kayakan mengenai kesalahan Cao Cao, ayahnya tidak pernah mendengarkannya lagi. Akhirnya Cao Cao tumbuh dewasa dengan senaknya dan tidak terkontrol. Seorang pria pada saat itu bernama Kiaoksuan berkata pada Cao Cao, pemberontakan sudah di depan mata, dan hanya orang dengan kemampuan terhebat yang dapat membawa perdamaian kembali muncul, dan orang itu adalah Cao. Dan Hiang Darinan yang berkata kepadanya dinasti Han sedang mengalami keruntuhan, orang yang dapat mengembalikan kedamaian adalah dia dan hanya dia. Cao Cao pergi kerunan untuk menanyakan mengenai masa depannya pada orang bernama Ksusau. Orang seperti apakah aku ini tanya Cao Cao. Peramal itu tidak berkata apa, lagi dan lagi Cao Cao menanyakan hal itu. Lalu Ksusau menjawab dalam masa damai kamu adalah orang berguna, dalam masa kekacauan kamu adalah pahlawan yang hebat. Cao Cao sangat senang mendengar jawaban ini. Cao Cao lulus dari Akademi Militer pada umur 20 THN dan mendapatkan reputasi sebagai orang yang berintegritas. Dia memulai karir sebagai kepala komandan di sebuah distrik di Ibu Kota. Di keempat gerbang Ibu Kota dia menaruh gada dengan berbagai bentuk dan dia akan menghukum orang yang melanggar hukum apapun pangkat orang itu. Seorang paman dari Kasim Jiansuo ditemukan membawa pedang di jalanan pada malam hari dan itu merupakan pelanggaran. Karena itu pula maka ia dihukum dengan dipukul menggunakan gada itu. Setelah itu tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan lagi. Nama Cao Cao akhirnya menjadi terkenal dan dia diangkat menjadi kepala pengadilan di Dung Kiu. Ketika pemberontakan Jubah Kuning dimulai, Cao Cao berpangkat jenderal dan kepadanya diberikan 5.000 pasukan berkuda dan infanteri untuk bertempur di Ying Chuan. Dia kebetulan bertemu dengan sisa 2 eks pemberontak. Ribuan tewas dan banyak sekali kuda, drum, senjata, bendera yang berhasil direbut berikut jumlah uang yang sangat besar. Tetapi Zheng Ba dan Zheng Liang berhasil melarikan diri. Dan setelah bertemu dengan Huang Fusong, Cao Cao mengejar sisa pemberontak yang melarikan diri. Sementara itu Liu Bei dan saudaranya sedang berkuda menuju Ying Chuan ketika mereka mendengar bunyi pertempuran dan melihat api di angkasa. Tetapi mereka terlambat datang ke pertempuran. Mereka melihat Huang Fusong dan Zha Ujun dan kepada mereka Liu Bei menjelaskan maksud kedatangannya. Kekuatan pemberontak telah hancur di sini kata jenderal itu, tetapi mereka pasti akan pergi ke Guanzhong untuk bergabung dengan Zhang Jue. Kamu tidak dapat melakukan apapun di sini, lebih baik kamu cepat kembali ke Guanzhong. Liu Bei akhirnya memimpin pasukannya kembali ke Guanzhong. Di tengah perjalanan mereka melihat pasukan istana sedang mengawal tawanan dalam kereta. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa tahanan tersebut adalah Liu Zhai, jenderal yang akan mereka tolong. Dengan cepat Liu Bei turun dari kudanya dan bertanya apa yang terjadi. Liu Zhai bercerita aku telah mengepung tentara pemberontak dan dalam posisi siap menghancurkan mereka ketika Zhang Yuen menggunakan ilmu gaibnya dan mengagalkan seranganku. Kerajaan mengirimkan Kasim Zhuofeng untuk menyelidiki kekalahku, perjabat itu menuntut Sogokan. Aku beritahukan padanya berapa keras kita mencoba untuk mengalahkan musuh dan dalam situasi seperti ini bagaimana caranya aku dapat mencarikan upeti untuknya. Dia pergi dengan marah dan melaporkan pada istana bahwa aku menyembunyikan pampasan perang dan tidak membagikannya dan itu membuat pasukanku kehilangan semangat. Jadi aku digantikan oleh Dang Zhuo, dan aku harus pergi ke ibu kota untuk menjawab tuntutan pengadilan. Cerita itu membuat Zhang Fei marah dan nyaris saja dia membunuh para pengawal dua eks kerajaan itu. Tapi Liu Bei menjegahnya. Pemerintah akan mengurusnya dengan adil kata Liu Bei kau jangan bertindak gegabah. Akhirnya tidak ada guna Naya mengikuti jalan itu menuju Guan Zhong, Guan Yeu mengusulkan agar mereka kembali ke Zhuo. Dua hari kemudian gelegar peperangan kembali terdengar di balik bukit. Dengan cepat mereka menuju atas bukit dan melihat tentara pemerintah mengalami kekalahan. Mereka melihat seluruh dataran telah dipenuhi tentara pemberontak jubah kuning dan di bendera mereka tertulis Zhang Zhuo, penguasa langit. Kita akan menyerang Zhang Zhuo Lata Liu Bei kepada saudaranya, dan mereka memacu kudanya untuk ikut bertempur. Zhang Zhuo berhasil mengalahkan pasukan Dang Zhuo dan terus menekan. Dia sedang bersemangat untuk menghancurkan seluruh pasukan pemerintah ketika tentara Liu Bei tiba, pasukannya kebingungan karena muncul pasukan yang tak dikenal di tengah dua eks mereka. Akhirnya pasukan Zhang Zhuo kacau dan mundur sejauh 15 km Liu Bei berhasil menyelamatkan jenderal pasukan pemerintah dan kembali ke perkemahan mereka. Apakah jabatan mutanya Dang Zhuo? Tidak ada jawab Liu Bei dan Dang Zhuo memperlakukan mereka dengan tidak hormat. Liu Bei pergi dengan tenang, tetapi Zhang Fei marah besar. Kita baru saja menyelamatkan nyawanya dalam pertempuran yang sengit teriak Zhang Fei, dan sekarang dia bersikap kasar pada kita tidak ada apapun juga yang dapat meredam kemarahanku kecuali kematiannya. Zhang Fei berjalan menuju tenda Dang Zhuo dan di tangannya dia mengengam sebilah pedang. Dang Zhuo lahir di daerah barat Laut Cina, tepatnya di Lin Tao di daerah lembah barat. Sebagai gubernur Hedong, Dang Zhuo sangat sombong dan berlebihan. Tetapi hari di mana dia memperlakukan Liu Bei dengan kasar dapat saja menjadi hari terakhirnya, jika saja Liu Bei dan Guan Yeu tidak menahan Zhang Fei yang sedang marah. Ingat dia adalah pejabat pemerintah yang diangkat kerajaan, kata Liu Bei. Siapakah kita untuk memutuskan dan menghukum? Sangat memuakkan untuk menerima perintah dari bajingan seperti dia, aku lebih baik membunuhnya sekarang kau boleh tinggal di sini bila kau mau tapi aku lebih baik mencari tempat lain, kata Zhang Fei. I. Kita bertiga adalah satu dalam kematian dan dalam hidup, tidak ada perpisahan di antara kita, kita semua akan selalu bersama. Akhirnya ketiga saudara itu berangkat dan pergi menemui Z.H.U. Jun yang menerima mereka dengan baik dan berterima kasih atas bantuan yang mereka telah berikan ketika melawan Zhang Ba pada saat ini Cao Cao telah bergabung dengan Huang Fusong, dan mereka sedang berusaha menghancurkan pasukan Zhang Liang dalam pertempuran di Kuyang. Zhang Ba mengkomandani sekitar 80 ribu pasukan pemberontak telah memposisikan pasukannya di belakang bukit penyerangan terhadap posisi pemberontak. Kemudian direncanakan dan Li UBS yang akan memimpin pasukan utama pada pasukan pemberontak salah seorang General Zhang Ba, Gao Seng menantang duel satu lawan satu Zhang Fei langsung keluar dari barisan dan maju ke depan menghadapinya hanya dalam beberapa jurus saja, Zhang Fei berhasil melukai Gao Seng yang terpental dari kudanya melihat ini maka Li UBS langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu maju. Lalu Zhang Ba yang duduk di atas kudanya, melepaskan ikat rambutnya, mengambil pedangnya dan merapalkan semacam doa tiba-tiba angin mulai berhembus dengan kuatnya, petir menghiasi langit dan kilatan-kilatan cahaya dari langit menhantam bumi, bunyi gemuruh yang memekakkan telinga membuat kuda-kuda ketakutan dan dari langit turun awan hitam yang menutupi di medan peperangan ketakutan melanda pasukan kerajaan, Li UBS memimpin pasukannya mundur, tetapi mereka dalam keadaan kacau sehingga banyak yang meninggal karena terinjak-injak. Zhang Ba menggunakan sihir, kata Zha Ujun. Esok, aku akan menyiapkan penangkal dengan menggunakan darah babi dan kambing. Darah ini harus dipercikan kepada pasukan mereka dan kita akan dapat mematahkan sihir mereka. Maka diputuskanlah demikian Guan Ye Wu dan Zhang Fei masing-masing membawa seribu pasukan dan bersembunyi di tebing yang tinggi dan mereka membawa banyak darah babi dan kambing. Kesokan harinya ketika pemberontak membunyikan genderang perangnya untuk menantang perang, Li UBS maju menghadapi. Mereka pada saat yang sama, lagi Zhang Ba menggunakan sihirnya pasir berterbangan menutupi pandangan, kerikil berserakan menutupi jalan, awan gelap menutupi langit dan pasukan musuh muncul dari kebalikan badan pasir itu. Li UBS mundur seperti sebelumnya, dan pasukan pemberontak terus mengejarnya ketika pasukan pemberontak memasuki jalan dengan tebing tinggi, tiba dikejutkan oleh bunyi trompet dan genderang yang keras, dan dari tempat persembunyiannya pasukan Guan Ye Wu dan Zhang Fei memercikan darah babi dan kambing. Tiba-tiba pasukan pemberontak yang muncul dari balik badai itu berjatuhan dan berubah menjadi lembaran kertas dan badai pun berhenti. Zhang Ba yang melihat bahwa sihirnya telah dapat dihancurkan lalu memutuskan mundur, dan ketika pasukannya sedang mundur, dari arah kiri dan kanannya muncul Guan Ye Wu dan Zhang Fei. Dan dari belakang ada Li UBS dan Zha Ujun. Pasukan pemberontak berhasil dihancurkan Li UBS dari kejauhan melihat panji-panji perang Zhang Ba. Penguasa bumi dengan cepat Li UBS mengejarnya dan dengan panah berhasil melukai tangan kiri Zhang Ba. Walaupun terluka Zhang Ba masih dapat melarikan diri ke kota Yangchang, kota itu akhirnya dikepung oleh Zha Ujun. Pengintai yang dikirim untuk mendapatkan kabar dari pasukan Huang Fusong melaporkan Komandan Huang Fusong telah sangat berhasil, Dong Zhuo yang telah sering kalah posisinya telah digantikan oleh Komandan Huang Fusong. Zhang Jue telah tewas di tangan pasukan Huang Fusong. Zhang Lian telah mengambil alih pasukan saudaranya itu menjadi satu dengan pasukannya tetapi tidak ada peluang untuk mengalahkan pasukan Huang Fusong yang telah menguasai tempat-tempat strategis dan telah menang dalam tujuh pertempuran berturut-turut Zhang Lian telah tewas di Kuyang. Selain itu peti mati Zhang Jue telah berhasil direbut, kepalanya telah dipenggal dan telah dikirim ke ibu kota, Luoyang. Untuk di-expos pasukan pemberontak lainnya telah menyerah dan untuk semua hal ini Huang Fusong telah diberika penghargaan dengan jabatan jenderal pemimpin pasukan kereta terbang dan penguasa daerah Jizhou. Huang Fusong juga tidak melupakan teman titah pertama setelah dia mendapatkan kekuasaannya adalah untuk membersihkan nama Lu Zhi dan mengembalikan jabatannya yang diambil Dong Zhuo dan mengangkat Cao Cao sebagai gubernur Jinan. Mendengar hal ini Zha Ujun menekan lebih keras dengan menyerang mati-matian kota Yang Cheng dan kekalahan tentara pemberontak sudah semakin jelas lalu salah seorang bawahan Zheng Ba, Yang Zheng membunuh atasannya itu dan membawa kepalanya untuk diserahkan kepada kerjaan Akhirnya seluruh pemberontak telah menyerah dan Zha Ujun melaporkan hal ini pada kerajaan. Tetapi ada beberapa pemberontak jubah kuning yang masih memimpin perlawanan dan tiga pemberontak lain, Zhao Hong, Han Zhong dan Sun Zhong, mengumpulkan 30 ribu pasukan dan memulai perampokan dan pembantaian mereka menyebut dirinya pembalas dendam bagi Zheng Jue. Kerajaan memerintahkan Zha Ujun untuk membawa pasukan veterannya untuk menghancurkan sisa-sisa perlawanan pemberontak ini dia segera langsung berangkat menuju kota Wanchang di mana para pemberontak itu bermarkas ketika Zha Ujun tiba, Han Zhong langsung maju melawan Zha Ujun mengirim Liu Beis dan kedua saudaranya untuk menyerang sisi sebelah barat daya dari tembok kota Han Zhong bertugas untuk mempertahankan kota berusaha mati. Matian melawan Liu Beis sementara itu Zha Ujun sendiri memimpin 2 ribu pasukan berkuda untuk menyerang bagian lain dari kota itu pemberontak berpikir bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan kota itu mulai kehilangan semangat Liu Beis terus menekan mereka dan akhirnya kota berhasil dimasuki para pemberontak masih dapat bertahan di tembok dalam kota tetapi keadaan mereka sudah sangat parah kelaparan terjadi dan wabah penyakit menyebar utusan pemberontak datang kepada Zha Ujun untuk menyerah tetapi Zha Ujun menolaknya. Kata Liu Beis, dengan melihat pendiri dinasti Han Liu Bang, bukankah harusnya kita menerima mereka yang menyerah kenapa kau menolaknya? Kondisinya berbeda, balas Zha Ujun. Ketika masa itu kekacauan memang sendang terjadi di mana-mana dan rakyat tidak mempunyai kaisar jadi setiap penyerahan diri dapat diterima dan dia anjurkan sekarang kekaisaran telah ada dan mereka berani memberontak kalau kita menerima mereka maka nanti akan ada pemberontakan-pemberontakan lainnya dan ketika mereka kalah mereka hanya tinggal menyerah dan kita pasti akan menerimanya dan hal itu akan berakibat fatal. Liu Beis berkata, jika tidak membiarkan pemberontak menyerah tidak apa, tetapi jika mereka melakukan tindakan nekat, maka kita akan berada dalam kesulitan karena jumlah mereka sangat banyak lebih baik kita serang dari satu sisi dan biarkan sisi yang lain terbuka sehingga mereka akan melarikan diri dan tercerai-berai, setelah itu kita akan menangkap mereka. Zha Ujun menilai saran ini sangat bagus dan mengikutinya seperti telah diduga, tentara pemberontak ini akhirnya terpencar-pencar pimpinan pemberontak Han Zhong akhirnya terbunuh tetapi tiba-tiba pasukan yang dipimpin oleh Zhao Hang dan San Zhong mendekat dengan kekuatan besar dan karena itu pasukan kerajaan menghentikan pengejaran pasukan pemberontak yang baru itu akhirnya merebut kembali kota Wan Chang. Zha Ujun berkemah 3 mil dari kota dan bersiap-siap untuk menyerang dan pada saat itu tiba pasukan berkoda dari arah timur pemimpinnya adalah seorang jenderal dengan muka dan badan yang kekarnamanya adalah San Jian, dia berasal dari Fuchun di negara bagian Wu keturunan dari ahli strategi yang terkenal San Zhu. Ketika berumur 17 Tehain, San Jian bersama ayahnya melihat bajak laut yang sedang membagi hasil rampasan mereka di pinggiran Sungnya Kintang. Kita dapat menangkap mereka katanya pada ayahnya. Lalu dia mengengam pedangnya, dia berlari menuju arah bajak laut itu dan berteriak seolah-olah dia sedang memanggil pasukannya untuk mengepung ini membuat para bajak laut itu percaya bahwa mereka sedang diserang dan mereka melarikan diri, meninggalkan rampasan mereka San Jian berhasil membunuh salah satu bajak laut itu. Karena ini maka dia menjadi terkenal dan mendapatkan jabatan di pemerintahan daerah. Lalu dengan kerjasama dengan pihak pemerintah, dia membangun tentara berkekuatan seribu orang dan membantu meredakan pemberontakan Ksu Chang yang menyebut dirinya Kaisar Matahari dan memiliki 10.000 pasukan anak pemberontak Ksu Hao juga ikut terbunuh. Untuk hal ini San Jian diangkat menjadi kepala pengadilan Yandu, kemudian Ksu Yi dan terakhir adalah kesiapi oleh penguasa daerah Zhang Min. Ketika pemberontakan Jubah Kuning terjadi, San Jian mengumpulkan anak muda di desanya untuk membentuk tentara, akhirnya terbentuk pasukan berjumlah 1.500 orang dan ikut menumpas pemberontakan. ZH Ujun menerima San Jian dengan senang hati dan memerintahkannya untuk menyerang dari selatan, utara dan barat akan diserang secara bergantian oleh Liu Beis dan ZH Ujun sedangkan gerbang timur akan dibiarkan terbuka Agar pemberontak dapat lari dari sana San Jian adalah yang pertama yang dapat menaiki tembok kota dia membunuh 2-0 orang pemberontak lebih sendirian. San Jian berhasil turun dari tembok, mengambil tombak dan memukul jatuh Zhao Hang dari kudanya. Kemudian San Jian menaiki kuda Zhao Hang dan menyabetkan pedangnya sehingga menyebankan banyak tentara pemberontak tewas. Pasukan pemberontak berlari ke arah utara dan bertemu dengan pasukan Liu Beis, mereka tidak melawan dan terpencar-pencar menyelamatkan diri tapi Liu Beis mengeluarkan anak panahnya dan memanah pimpinan pemberontak San Zhong yang langsung jatuh ke tanah pasukan utama ZH Ujun akhirnya tiba dan setelah pembantaian besar-besaran, pasukan pemberontak menyerah setelah itu kedamaian tercipta di 10 wilayah di daerah Nanyang. ZH Ujun kembali ke ibu kota Luoyang dan diangkat menjadi jenderal pasukan kuda terbang dan menerima jabatan sebagai gubernur Henandia tidak melupakan jasa orang, orang yang membantunya dia melaporkan jasa Liu Beis dan San Jian. San Jian yang memiliki pengaruh dan koneksi yang dapat mendukung dia diangkat menjadi komandan pasukan kerajaan De Changsa tetapi Liu Beis walaupun telah dipromosikan oleh ZH Ujun dalam suratnya. Kepada kerajaan tetap harus menunggu kenaikan jabatannya Liu Beis dan kedua saudaranya sedih menerima kenyataan ini. Suatu hari ketika sedang berjalan sendirian dia ibu kota, Liu Beis bertemu seorang pejabat istana ZH Ujun yang kepadanya dia menceritakan keluh kesahnya ZH Ujun sangat terkejut akan hal ini dan dia akhirnya menceritakan pada Kaisar mengenai hal ini. Katanya pemberontakan Jubah Kuning terjadi karena para Kasim telah menjual jabatan dan memperdagangkan posisi pekerjaan di istana hanya untuk teman, temannya, hukuman hanya untuk musuh-musuhnya ini menyebabkan pemberontakan. Dan oleh sebab itu maka baiklah untuk memenggal ke-10 Kasim utama dan mempertontonkan kepala mereka dan memberitahukan kepada rakyat apa yang telah dilakukan mereka. Kemudian berikanlah balasan kepada mereka yang berhak dan dengan itu maka seluruh negara akan berada dalam keadaan aman. Tetapi para Kasim langsung menyanggah hal ini dan berkata bahwa ZH Ujun menghina Kaisar-Kaisar memerintahkan ZH Ujun untuk meninggalkan ruangan. Walaupun begitu para Kasim itu berpikir pasti ada seseorang yang terlupakan jasanya walaupun telah berhasil mengalahkan pemberontak yang menyatakan kekesalannya. Lalu mereka menghimpun daftar orang, orang yang tidak penting yang menunggu penugasan dan salah satu dari daftar itu adalah Li UBS. Li UBS akhirnya ditempatkan sebagai kepala wilayah desa Anksi, ia langsung diterima oleh Li UBS dan akhirnya Li UBS membubarkan pasukannya dan mengirimnya pulang liahannya mempertahankan dua lusin orang saja sebagai tentaranya. Ketiga bersaudara itu akhirnya sampai di Anksi dan secepatnya mereka membereskan administrasi di daerah itu dan memerintah dengan bijaksana sehingga tidak pernah ada kejahatan selama berbulan-bulan di daerah itu. Ketiga bersaudara itu hidup dalam harmoni, makan dalam satu meja dan tidur dalam satu ranjang yang sama. Tetapi ketika Li UBS berada di depan publik, Guan Yeu dan Zheng Fei akan selalu berdiri sebagai penjaganya walaupun untuk seharian. Empat bulan setelah kedatangan mereka, ada titah kaisar untuk mengurangi jumlah orang militer yang mengisi pos sipil Li UBS mulai takut bahwa dia akan terkena pengurangan itu. Kerajaan mengirimkan inspektur pemeriksa bernama Dubiao, Li U langsung menyambutnya dengan hormat. Tetapi Dubiao mengacuhkannya Guan Yeu dan Zheng Fei sangat marah. Ketika inspektur itu tiba di penginapan, dia duduk di kursi dan tidak mempersilahkan Li UBS duduk setelah cukup lama baru dia berkata kepada Li UBS. Dari manakah kau berasal? Li UBS menjawab, Aku adalah keturunan dari Pangeran Seng dari Zhongshang sejak pertama kali aku melawan pemberontak di Zou telah 3-0 pertempuranku jalani, aku mendapatkan banyak kemenangan dan hadiahku adalah jabatan ini. Kamu berbohong mengenai asamu dan pernyataamu mengenai jasamu adalah bohong hardi si inspektur. Sekarang kerajaan memerintahkan untuk melakukan pengurangan pejabat dari serata yang rendah dan pejabat yang korup. Li UBS terdiam dan akhirnya memohon diri dalam perjalan pulangnya Li UBS meminta nasihat dari para pembantunya. Tindakan seperti ini hanya dapat berarti satu yaitu dia meminta uang sogokan, kata mereka pada Li UBS. Aku tidak pernah mengambil uang rakyat bahkan satu koin pun, dari mana aku memiliki uang untuk membayarnya. Keesokan harinya inspektur ini memanggil pejabat kecil di desa itu dan memaksa mereka untuk menulis pengakuan bahwa Li UBS telah menekan rakyat Li UBS pada saat itu. Aku ingin menyangkal hal ini tetapi penjaga pintunya menahan Li UBS. Ketika itu Zhang Fei sedang sedih dan sudah mabuk seharian dia menunggang kuda dan mengendarainya melewati penginapan inspektur tersebut. Ketika melewati pintunya, dia melihat kumpulan orang, orang tua sedang menangis sedih. Dia bertanya kenapa. Kata mereka inspektur itu telah memaksa bawahan, bawahan Li UBS untuk menulis pernyataan palsu, agar Li UBS dapat dihukum kami datang ke sini untuk memohon belas kasihan padanya tetapi tidak diijankan masuk. Tetapi lebih dari itu kami dipukuli oleh penjaga pintunya. Hal ini memprovokasi kemarahan Zhang Fei yang dalam keadaan mabuk berat itu Zhang Fei sangat marah sehingga matanya melotot besar sekali dia langsung melabrak masuk ke dalam penginapan itu dan penjaga pintu yang ketakutan melihatnya langsung lari lalu dia masuk ke dalam pelataran taman penginapan itu dan di sana dia melihat inspektur itu sedang duduk di atas kursi tinggi dan pejabat kecil daerah itu sedang diikat dan berlutut di bawahnya. Penindas rakyat, pencuri teriak Zhang Fei. Tahukah kau siapa aku? Tetapi sebelum inspektur itu dapat menjawab, Zhang Fei telah menarik rambutnya dan menariknya ke depan Zhang Fei mengambil ranting dari pohon willo dan memecut inspektur itu dengan kerasnya. Li UBS saat itu sedang duduk termenung sedih ketika dia mendengar ada suara ribut, ribut di depan pintu dia berkata ada masalah apa. Mereka memberitahu padanya General Zhang Fei mengikat seseorang dan memukulinya. Dengan secepatnya Li UBS bergegas keluar dan Li UBS melihat siapakah korban Zhang Fei ini Li UBS lalu bertanya pada Zhang Fei mengapa memukulnya. Kalau kita tidak memukul bajingan ini sampai mati, apakah yang akan terjadi kemudian kata Zhang Fei? Oh Tuan, tolong selamatkan aku pintasi inspektur. Karena Li UBS selalu baik hati maka dia meminta saudaranya untuk melepaskannya dan membebaskannya. Lalu Guan Ye Wu tiba dan berkata kakak, setelah usahamu yang hebat kau hanya mendapatkan jabatan ini dan setelah kau berhasil di sini lalu orang ini datang dan menghinamu sarang burung bukanlah tempat untuk burung Phoenix, mari kita bunuh orang ini, pergi dari sini dan kembali ke rumah sampai kita dapat membuat rencana yang lebih besar lagi. Li UBS merenung sejenak kemudian menyerahkan simbol tugasnya dengan menggantungkannya di leher inspektur tersebut dan berkata kalau aku mendengar kau melukai orang, aku akan membunuhmu sekarang aku akan memaafkan nyawamu dan aku akan mengembalikan tanda penugasan ini kami akan pergi. Setelah itu mereka bertiga pergi, walaupun seluruh penduduk desa itu telah bersujud meminta Li UBS tidak meninggalkan mereka tetapi Li UBS telah mengambil keputusan saat itu senja hari ketika bayangan tiga orang berlalu sesuai dengan terbenamnya matahari senja mereka akan menemukan takdir yang lebih besar lagi untuk mereka lakukan. Pada saat ini kesepuluh kasim utama telah menguasai segalanya di dalam genggaman mereka dan mereka menyingkirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka dari setiap pejabat yang membantu menumpas pemberontakan jubah kuning mereka meminta hadiah dan apabila hal ini tidak dipenuhi maka mereka akan menyingkirkan orang. Orang tersebut Komandan Kekaisaran Huang Fusong dan Z.H.U. Jun J.G. tidak luput dari tekanan mereka dan akhirnya harus menanggalkan jabatan mereka di lain sisi kasim-kasim istana itu memalsukan jasa bagi diri mereka sendiri. 1.3 Kasim Istana mendapat gelar kerajaan termasuk Zhao Zong yang mendapat pangkat jeneral pasukan kuda terbang ke Kaisaran Pemerintahan berjalan sangat buruk dari hari ke hari dan rakyat merasa sangat menderita. Pemberontakan kembali muncul di Changsa dipimpin oleh Oh Wuxing dan Di Yu yang dipimpin oleh Zheng Ju dan Zheng Chan Surat permohonan dan pemberitahuan dikirimkan oleh pejabat dan pemerintah daerah ke ibu kota, surat, surat berdatangan seperti lapisan salju yang turun di musim dingin tetapi ke-10 Kasim Utama Istana membakar seluruh surat-surat itu. 1.3 Kasim Utama Pemberontakan muncul dari berbagai sisi kerajaan dan mereka merampas kota, kota dan ini semua adalah salah dari ke-10 Kasim. Kasim itu yang menjual jabatan dan melukai orang, orang, menekan pejabat, pejabat yang setia. Semua yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan telah meninggalkan istana dan kembali ke tempat asal mereka kehancuran sudah di depan metu kita. Pada saat ini Kasim, Kasim itu langsung melepas topi mereka dan berlutut di hadapan Kaisar. Kalau Menteri Liutau tidak setuju dengan kami, kata mereka, maka kami dalam bahaya kami berharap nyawa kami diampuni dan kami akan pergi ke tanah pertanian kami. Kami akan menyerahkan harta kami untuk membantu biaya militer kerajaan. Dan mereka semua menangis terseduh-seduh. Kaisar marah pada Liutau, kamu juga punya pelayan kenapa kamu tidak dapat menyukai yang melayaniku, dan Kaisar pun memanggil pengawalnya dan meminta Liutau diseret keluar dan dipenggal. Liutau berteriak keras kematianku tidak ada artinya, kasihan dinasti Hon setelah berkuasa empat abad lamanya sedang mengalami kejatuhan dengan cepat sekali. Pengawal itu sedang menyerepnya dan ketika mereka akan menjalankan titah Kaisar tiba-tiba datang lagi seorang Menteri dan berkata jangan penggal, tunggu sampai aku berbicara pada Kaisar. Dia adalah Menteri dalam negeri, Chen dan dia bertemu dengan Kaisar, kepadanya dia berkata atas dasar kesalah apa penasehat Liutau dihukum. Dia telah memfitnah pelayanku dan menghina diriku, kata Kaisar. Seluruh kerajaan akan memakan daging dari para Kasim, Kasim itu jika mereka bisa dan walaupun begitu Baginda malah menghargai mereka dan menganggapnya orang tua Baginda mereka tidak mempunyai belas kasih dan jasa. Tetapi mereka menciptakan diri mereka sebagai pejabat tinggi lebih daripada itu Feng Xu berkomplot dengan pemberontah jubah kuning kecuali yang mulia mengambil tindakan tentang hal itu maka negara akan wancur. Tidak ada bukti yang menyatakan Feng Xu berkomplot, kata Kaisar. Tentang sepuluh Kasim utama, apakah tidak ada yang setia di antara mereka? Chen dan berlutut dan menyembah Kaisar sampai dahinya menyentuh tanah dan tidak merubah pendiriannya. Kaisar kemudian marah dan memerintahkan penjaga juga membawa Chen dan dan dipenjarakan bersama Liutau. Malam itu keduanya tewas terbunuh. Kemudian kesepuluh Kasim utama membuat titah palsu dan mengirimkannya pada Sanjian dan mengangkatnya sebagai gubernur Changsa dengan titiah untuk mengatasi pemberontakan Oksing. Dalam kurang dari dua bulan Sanjian melaporkan telah berhasil menumpas pemberontakan atas hal ini dia diberi gelar penguasa Wuchang. Li Uyeu diangkat menjadi penguasa kerajaan daerah Yeuzhou dan diperintahkan untuk menumpas pemberontak Yu Yang dan Zheng Ju serta Zheng Chun. Pengli Uyeu dari Deizhou menerkomendasikan Li Uyeu kepada Li Uyeu. Li Uyeu menerima saran itu dan memberi Li Uyeu Jabatan Komandan Utama dan memberinya pasukan untuk menumpas pemberontak. Li Uyeu berhasil menumpas pemberontakan itu Zheng Chun adalah orang yang kejam, salah seorang anak buahnya memberontak dan memenggal kepalanya lalu menyerahkan diri Zheng Ju yang melihat hal itu melakukan bunuh diri daripada ditangkap tentara Li Uyeu. Pemberontakan Yu Yang berhasil dipadamkan jasa Li Uyeus dilaporkan pada Kekaisaran, dan dia menerima amnesti untuk kasus penghinaan terhadap Inspektur Kerajaan Dia Anxia Li Uyeus diangkat menjadi wakil kepala daerah di Yaxiemi, lalu menjadi komandan pasukan di Gautang kemudian Gongsun Zan memuji jasa-jasa Li Uyeus terdahulu dan Li Uyeus diangkat menjadi kepala daerah Pingyuan. Tempat ini sangat baik karena perdagangan yang maju Li Uyeus juga mendapat promosi menjadi panglima besar.